Intro Jadi terkait dengan didato Pak Presiden pada tanggal 10 Oktober yang lalu yang dihadiri oleh seluruh rektor PTN di Indonesia dan juga Jabat Eselon 1 dan 2 Kemristek Dikti dan juga para pimpinan L2C Indonesia dimana Pak Presiden mengarahkan tentang pentingnya peranan perguruan tinggi di dalam merespon perubahan dunia yang begitu pesat akhir-akhir ini terkait dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Saya selaku rektor Universitas Udayana sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden agar Universitas perguruan tinggi sebagai motor penggerak yang merespon perubahan dunia yang begitu pesat ini Ya seolah-olah kita diingatkan oleh Bapak Presiden dari tidur yang nyenyak begitu lama ya agar kita mewaspadai adanya perubahan yang begitu pesat dan merespon perubahan yang begitu pesat berkait ilmu pengetahuan teknologi yang ada dimulai dari perguruan tinggi beliau sangat berharap bahwa perguruan tinggi lah yang menjadi tumpuan harapan di dalam melakukan perubahan dengan merespon secara cepat dengan kecepatan yang tinggi karena tanpa merespon dengan kecepatan yang tinggi maka kita akan terus tertinggal jauh oleh karena itu saya juga mengajak seluruh sikipitas akademika Universitas Dayana baik itu dosen pegawai maupun mahasiswa agar mengantisipasi perubahan terkait dengan ilmu pengetahuan teknologi yang begitu pesat ini dengan bekerja keras bekerja cepat dan saling bersinergi sehingga mempercepat tujuan dari tercapainya visi misi Universitas Dayana di dalam menghasilkan dulusan yang unggul mandiri dan berbudaya langkahnya yang pertama tentu kita harus mau keluar dari zona nyaman yang dulu santai berubah menjadi respon cepat dan hal-hal yang kita lakukan terkait dengan tata kelola perbaikan tata kelola dengan beberapa penggunaan sistem digital yang sebelumnya manual menjadi sistem digital misalnya tentang pembuatan SK dulu manual sekarang dengan sistem informasi SK kita bisa mengetahui flow alur dari surat-surat yang ada di universitas dengan lebih cepat yaitu dari segi tata kelola kemudian juga tata kelola keuangan kita melalui kita melalui kita melalui siluna yang juga perencanaan kita memakai sistem komputer semuanya itu juga dari segi peningkatan sumber daya kita menambah server kita sehingga kemampuan di dalam mengakses informasi bisa lebih cepat dan lebih baik juga sumber daya SDM kita dorong percepatan untuk meningkatkan tupoksinya sehingga mempercepat kenaikan pangkatnya dan juga meningkatkan produktivitasnya melalui penelitian-penelitian kita berikan anggaran yang memadai sehingga mampu menghasilkan research yang nantinya juga diharapkan tidak hanya sampai output atau publikasi tetapi juga bisa outcome bagaimana meningkatkan manfaat dari hasil-hasil research tersebut sehingga bisa dipakai oleh masyarakat dan bisa diterapkan langsung manfaatnya oleh masyarakat bahkan bisa mempunyai nilai ekonomi bagi kemajuan bangsa dan negara ini tentu untuk hal itu juga kita tidak bisa akademisi bekerja sendiri tetapi harus bekerja dengan unit-unit badan lain seperti industri dan lain sebagainya kemudian juga terkait dengan Tridharma kurikulum kita update sesuai dengan perkembangan tidak hanya tatap muka face-to-face di depan kelas tapi juga kita membuat kurikulum pembelajaran yang berbasis e-learning itu akan kita tingkatkan jumlahnya kemudian juga terkait dengan tetap kelola kemudian tadi sudah kemudian sumber daya ya kemudian yang ketiga adalah terkait dengan Tridharma dan peningkatan kualitas infrastruktur sarana maupun prasarana baik akademik maupun fasilitas laboratorium sehingga meningkatkan hasil-hasil penelitian riset melalui alat-alat laboratorium yang lebih memadai yang ada di Universitas Dayana terkait terkait terkait